Ketika Bapak dan Ibu login ke aplikasi SIMPKB Bagi peserta atau kepala sekolah yang sudah dinyatakan lulus seleksi Di tahap pertama ya, angkatan kedua Ini pertama-tama akan muncul notifikasi pop-up seperti ini ya Ini pemberitahuan Bapak dan Ibu sudah lulus seleksi di tahap pertama Kemudian diundang untuk mengikuti seleksi di tahap kedua Yaitu SIMPKB mengajar dan juga wawancara Nah, di laman SIMPKB ini Bapak dan Ibu Ini nanti akan berubah ya Kalau di angkatan pertama pada saat proses pendaftaran Atau seleksi di tahap pertama ya Itu ada dua jenis kartu ya Atau kart, kartunya itu kan untuk daftar riwayat hidup atau CV Dan juga pengisian isai Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah berubah ya CV dan isainya sudah tidak ada Sudah diganti dengan simulasi mengajar dan juga wawancara Nah, di sebelahnya di sini ada satu kartu tambahan Ini hanya untuk informasi saja ya Bapak dan Ibu Nanti persiapan Bapak dan Ibu mengikuti BIMTEK Jadi di sini nanti bisa dicek daftar guru dan juga daftar pengawas Yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu Ini nanti hanya untuk pengecekan saja Nah, kita akan fokus Bapak dan Ibu ke kartu simulasi mengajar dan juga wawancara ya Atau ke menu simulasi mengajar dan wawancara Jadi nanti sebuah tampilan bagi kepala sekolah yang lulus ke seleksi tahap kedua Di sini kan ada informasi yang pertama di atas Anda sedang berada di seleksi tahap dua Nah, artinya Bapak dan Ibu sudah dinyatakan lulus ke seleksi tahap kedua Kemudian di bawahnya juga di sini ada langkah-langkah seleksi tahap dua Di sini nanti ada simulasi mengajar dan juga wawancara Nah, di bawahnya di sini ada kartu ya atau kartu untuk menuju ke laman simulasi mengajar dan juga wawancara Tanggal pelaksanaannya secara aplikasi itu di tanggal 5 sampai dengan 27 November 2021 Ini adalah rentang untuk pelaksanaan simulasi mengajar dan wawancara secara keseluruhan Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Indri bahwa nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan informasi jadwal Dari SIMPKB Bapak dan Ibu misalkan kebagian di tanggal berapa, di jam berapa Nah, itu harus dipersiapkan Nah, informasi ini Bapak dan Ibu ada di dalam laman simulasi mengajar dan juga wawancara Jadi Bapak dan Ibu seperti biasa ya, seperti pada seleksi angkatan, maaf seleksi pada tahap pertama Tinggal di klik saja menunya Ya, kalau di tahap pertama kan yang di klik menu CV, menu ISAI Yang di sini yang di klik adalah menu simulasi dan juga wawancara Nah, di laman ini Bapak dan Ibu pertama ada informasi mengenai kapan Bapak dan Ibu akan mendapatkan jadwal simulasi mengajar dan juga wawancara Di sini di paling atas ya sudah dinotifikasi Jadwal simulasi mengajar dan wawancara Anda adalah di tanggal 5 November 2021 Pada sesi ketiga jam 13.00 WIB sampai 15.00 WIB Atau kalau di counting ya, dihitung mundur itu tinggal 1 hari 22 jam lagi Nah, dari mana Bapak dan Ibu jadwal ini didapat? Jadi, jadwal ini didapat secara given ya Artinya sudah dirandom oleh sistem Jadi, nanti setiap kandidat tentunya akan berbeda-beda mengenai kapan akan mendapatkan jadwal simulasi mengajar dan juga wawancara Karena sifatnya ini given ya Jadi, Bapak dan Ibu tidak bisa mengubah ataupun mengajukan perubahan jadwal secara sistem Contoh, misalkan Saya misalkan mendapatkan jadwal pada tanggal 5 November 2021 Sesi ketiga di sini jam 13.00 mulainya ya Atau dua hari lagi, dua hari ke depan Nah, Bapak dan Ibu tidak bisa mengubah jadwal ini Kecuali nanti, tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu berhalangan hadir Dengan alasan yang memang diperbolehkan untuk dilakukan penjadwal ulang Tadi kan sudah disebutkan ya alasan-alasannya Misalkan, mohon maaf Bapak dan Ibu misalkan sedang terkena musibah, sakit, atau hal lain yang memang Diperbolehkan untuk dilakukan penjadwal ulang Atau, misalkan Bapak dan Ibu bisa nih hadir di tanggal 5 jam 1 ini Tiba-tiba terkendala pada saat perlaksanaan Baik itu, misalkan listriknya mati, internetnya terputus, dan sebagainya Kemudian disepakati antara kandidat dengan panitia Dengan pemantau Bapak dan Ibu Tadi kan ada pemantaunya ya Itu disepakati di jadwal ulang Nah, itu baru nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan simulasi mengajar dan wawancara di lain waktu Tapi tentunya dengan kesepakatan bersama antara kandidat, asesor, atau panitia Dan juga dengan tim pemantau Nah, jadi jadwal ini sudah given, ya artinya diberikan oleh sistem Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan set jadwal lagi Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu disini Untuk seleksi simulasi mengajar dan wawancara Jadi Bapak dan Ibu diharuskan untuk membuat RPP Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Indri ya Bagaimana RPP itu dibuat Artinya syarat-syaratnya apa saja Berapa lembar, berapa lama Nah, disini secara teknis aplikasi juga Bapak dan Ibu sudah ada panduan untuk mengunggah RPP-nya Jadi sebetulnya RPP itu tidak dibuat di aplikasi ya Bapak dan Ibu tetap membuat RPP-nya secara offline dulu Membuat RPP-nya secara offline Misalkan diketik di dokumen word Kemudian di scan Ya, atau disimpan dalam bentuk PDF Kemudian nanti diunggah Jadi membuat RPP-nya tidak seperti Bapak dan Ibu mengerjakan ISAI Kalau mengerjakan ISAI kan langsung di aplikasi Ya, mengerjakan ISAI di aplikasi Menjelaskan jawaban-jawaban jadi pertanyaan ISAI Nah, kalau RPP ini tidak Jadi sifatnya adalah mengunggah RPP Membuatnya itu di luar aplikasi Disimpan dalam bentuk PDF Kemudian nanti diunggah Nah, disini ada ya Bapak dan Ibu Untuk cara mengunggah RPP-nya seperti apa Nanti silakan Di SIM Bapak dan Ibu ya Di aplikasi SIM PKB masing-masing Bisa diklik Nanti akan muncul ke Langsung ke panduan Cara mengunggah RPP seperti apa Ini tampilannya Nah, jadi nanti Apa yang akan saya simulasikan Apa yang akan saya tunjukkan di sisi aplikasi Sebetulnya sudah ada panduannya di sini Ya, panduan Beserta dengan urutan-urutan Dan juga gambar-gambar Atau screenshot dari aplikasi Ini nanti ada ya Di SIM PKB Bapak dan Ibu Masing-masing tinggal diklik Nah, kemudian Di bawahnya disini Di poin ketiga Itu ada konfirmasi waktu pelaksanaan Karena yang tadi saya sampaikan Jadwal ini diberikan secara otomatis Atau given by system Jadi artinya Bapak dan Ibu Tidak lagi memerlukan Konfirmasi waktu pelaksanaan Intinya sih Bapak dan Ibu ya Terima waktunya Misalkan Bapak dan Ibu Dapatnya misalkan di tanggal 14 Di jam 8 pagi Ya, waktu itulah Bapak dan Ibu harus melakukan simulasi Mengajar dan juga Pewawancara Nah, disini Ada Tiga langkah Yang harus Bapak dan Ibu lakukan Yang pertama itu adalah Membuat RPP Jadi sudah disampaikan ya Tata caranya juga sudah Ada disini Tinggal di klik Tinggal di klik Nanti akan Di arahkan Ke laman untuk panduan Yang tadi saya sampaikan Kemudian yang kedua adalah Melakukan konfirmasi RPP Nah, kenapa sih Bapak dan Ibu harus Mengkonfirmasi RPP yang digunakan Atau Apa istilahnya ya Di sistem ini Mensabit RPP Atau memilih RPP yang akan disabit Nah, di sistem Secara teknis Bapak dan Ibu Sebetulnya kan Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Intri Bahwa Membuat RPP-nya Tidak diaplikasi Atau mengunggahnya Tidak dilakukan di SIM PSP di sini Tapi akan diarahkan Ke guru berbagi ya Bapak dan Ibu Jadi nanti tinggal diunggah Di guru berbagi Akan saya dibilangkan nanti Yang pasti disini Kenapa di harus Bapak dan Ibu harus Mengkonfirmasi RPP Sebetulnya di guru berbagi Bapak dan Ibu Itu kan bisa membuat RPP lebih dari satu Ya Mau membuat satu Membuat dua Membuat tiga Itu boleh Karena disana nanti Akan di share Akan dibagikan Ke guru-guru yang lain Ke kepala sekolah yang lain Untuk bisa digunakan Seperti itu Nah Untuk nanti simulasi Mengajaran wawancara Kira-kira RPP mana nih Yang mau digunakan Nah makanya disini ada Tombol konfirmasi RPP Yang ketiga adalah Konfirmasi jadwal Nah sebetulnya Bapak dan Ibu Secara aplikasi Jadwal ini ya Jadwal ini tidak perlu Dikonfirmasi Karena tadi sudah Otomatis Diberikan oleh Sistem Jadi Bapak dan Ibu Tinggal melihat Jadwal saja disini Jadwalnya kapan Baik Kembali ke masalah RPP Bapak dan Ibu Karena Mohon izin ya Case di angkatan pertama Itu banyak Kandidat Atau kepala sekolah Yang terkendala Dalam mengunggah RPP Jadi disini Saya akan lebih fokus Terhadap bagaimana sih Cara mengunggah RPP Nah Ketika tadi pertama kali Bapak dan Ibu Klik tombol simulasi Mengajar Dan juga wawancara Akan langsung Tampil halaman Seperti ini Ada membuat RPP Ada konfirmasi RPP Dan juga Konfirmasi jadwal Jadwalnya sudah Dikonfirmasi otomatis Seperti ini Nah tinggal bagaimana Disini kita membuat RPP RPPnya disini kan Masih kosong ya Masih blank Tidak ada judul RPP Tidak ada bahan RPP Yang sudah diunggah Artinya kan Bapak dan Ibu Disini harus menyiapkan RPPnya terlebih dahulu Nah Di bawah disini Bapak dan Ibu Tinggal klik Ubah RPP Jadi disini kan ada Detail jadwal Kemudian ada Ubah RPP Ya disini tinggal di klik Ubah RPP Nah Maka akan muncul Peringatan seperti ini Sistem tidak mendeteksi RPP yang Anda miliki Silahkan unggah terlebih dahulu Pada tautan di atas Nah disini Tulisannya adalah Sistem tidak mendeteksi RPP yang Anda miliki Artinya Berarti ada kemungkinan Kepala sekolah Sudah memiliki RPP Betul Bisa jadi Yang mana Misalkan Saya Sudah pernah Membuat RPP Di guru berbagi Dengan menggunakan Akun CPKB yang sama Maka nanti disini Akan terdeteksi RPPnya Nah tapi Karena kondisinya Bapak dan Ibu Baru ya Atau belum pernah Mengunggah RPP sama sekali Maka disini Ketika dipilih Data RPP Tidak ditemukan Jadi sekali lagi Tadi di klik Di bawah Ubah RPP Muncul seperti ini Sistem tidak Mendeteksi RPP yang dimiliki Silahkan Unggah terlebih dahulu Nah ketika kita klik Disini panah ke bawah Data RPPnya Tidak ditemukan Di bawahnya disini Ada tombol Unggah RPP Bapak dan Ibu Tinggal klik Unggah RPP Nah kemudian disini Membuat RPP Nah disini kan Muncul keterangannya Silahkan membuat RPP Anda Dan unggah pada Aplikasi Guru Berbagi Ya mohon diperhatikan Bapak dan Ibu Silahkan membuat RPP Dan unggah Di aplikasi Guru Berbagi Artinya membuat RPPnya di luar aplikasi Bapak dan Ibu Siapkan dulu RPPnya Di konsep Di Microsoft Word Atau di mana Kemudian Disimpan dalam bentuk PDF Kemudian nanti Diunggah pada Aplikasi Guru Berbagi Ya Nah Untuk membuat RPP Dapat menekan Tombol di bawah ini Bapak dan Ibu Silahkan tinggal klik Buat RPP Seperti ini Maka nanti Ini akan diarahkan Kelaman Guru Berbagi Kelaman Guru Berbagi Nanti akan Otomatis Bapak dan Ibu Login ke Kelaman Guru Berbagi Seperti ini Kenapa otomatis Karena kan Konsep SIMPKB itu Satu akun Bisa digunakan Untuk beberapa Aplikasi Single sign on Seperti konsep Yang Sudah Disosialisasikan Pada saat Pendaftaran dulu Jadi akunnya Satu bisa digunakan Di beberapa Aplikasi Jadi Tadi ketika klik Membuat RPP Di sini Maka akan langsung Diarahkan Kelaman Guru Berbagi Nah Di mana Bapak dan Ibu Bisa membuat RPP Di sebelah kanan Ya di sini Ada RPP Atau RPP saya Tinggal di klik RPP nya Kemudian di sini Ada verifikasinya Ya Bapak dan Ibu Karena RPP ini kan Aturannya Nanti Nanti akan muncul ya Pokoknya Aturannya itu kan Harus original Tidak boleh Plagiat Dan sebagainya Jadi di sini Dibutuhkan untuk Proses verifikasi Terlebih dahulu Bapak dan Ibu Silahkan tinggal Tambahkan Nomor seluler Atau nomor handphone Atau nomor whatsapp Di sini kan muncul Keterangan Untuk dapat Untuk dapat Menambah RPP Anda harus melengkapi Nomor seluler Anda terlebih dahulu Ya Bapak dan Ibu Seperti biasa Tinggal di klik Muncul namanya Ini seperti pengisian Biodata Tapi yang diisi Hanya nomor Telepon Saja Seperti ini Nanti tinggal Klik simpan Nah contoh Misalkan seperti ini Bapak dan Ibu 0811 23456 Sudah digunakan Artinya nomor handphone Ini sudah pernah digunakan Oleh Kepala sekolah Yang lain Atau oleh Pengguna Yang lain Sehingga Bapak dan Ibu Tidak ada duplikasi data Nah inilah tujuan Untuk melakukan Verifikasi Ini saya tambahkan Misalkan Berhasil Nah disini ada Tombol tambah RPP Tadi kan tidak aktif Tidak aktif Tombolnya sekarang Sudah menyala Tinggal di klik Tambah RPP Muncul disini Keterangan Nah ini yang tadi Saya sampaikan Kenapa sih Bapak dan Ibu Harus melakukan verifikasi Dengan menggunakan Nomor handphone Jadi disini Ada beberapa keterangan Nanti silahkan bisa dibaca Intinya sih Tidak melakukan Plagiarisme Tidak menyebarkan ideologi Yang bertentangan dengan Pancasila Dan sebagainya Karena RPP ini kan Nanti sifatnya Akan dipublis Bapak dan Ibu Di aplikasi Guru berbagi Dan bisa digunakan oleh Atau bisa dibaca Oleh guru-guru yang lain Seperti itu Ini tinggal disetujui Nah Bapak dan Ibu Nanti disini Tinggal melengkapi RPP-nya Nanti tinggal melengkapi Data RPP Mulai dari Judul RPP Kemudian Deskripsinya Kemudian Diperuntukkan Untuk Apa namanya Kelas berapa Ini kalau ada gambar Silahkan bisa diunggah Untuk cover RPP-nya Judul RPP-nya Misalkan Misalkan ya Hewan dan Tumbuhan Di sekitar Kita Misalkan Nah ini jenis RPP-nya Silahkan bisa dipilih Daring, luring Atau kombinasi Terus kemudian Deskripsinya Misalkan Ini deskripsi Tentang RPP-nya Apa Ya silahkan Contoh Misalkan Ini Ini Nah ini contoh Deskripsi Misalkan ya Seperti ini Silahkan bisa Dideskripsikan Maksimal Sampai 500 Karakter Deskripsi Mengenai RPP yang akan Diunggah Ini untuk Jenjang apa Misalkan Jenjang SD Tingkat 1 Atau kelas 1 Untuk guru Kelas rendah Nah kemudian Kata kuncinya Disini silahkan Boleh diisi Boleh tidak Ini opsional Kata kunci ini Artinya nanti Untuk memudahkan Pencarian Pencarian Dari Sekolah Penamanya Peserta-peserta Lainnya Atau Pengguna Lainnya Dalam mencari RPP Atau mengakses RPP di guru Berbagi Tapi boleh dikosongkan Kemudian disini Lampirkan RPP Nah ini yang tadi Saya sampaikan Bapak dan Ibu Jadi RPP-nya RPP-nya ya Bentuk RPP-nya itu Tidak dibuat Di aplikasi Tapi dibuat Secara offline Disimpan Dalam bentuk PDF Kemudian Diunggah Jadi yang Diisikan disini Itu adalah Judulnya apa Kemudian jenis RPP-nya Daring Loring Atau kombinasi Deskripsinya Kemudian untuk Jenjang berapa Jenjang apa Tingkat berapa Kemudian Filenya Nanti disini Diunggah Ini seperti Bapak dan Ibu Pada saat Pengisian CP mengunggah Surat izin Dari atasan Mengunggah KTP Seperti itu ya Tapi ini dalam Bentuk PDF Kemudian nanti Kalau diunggah Tinggal klik Simpan Sampai Muncul Nanti Konfirmasi Dari aplikasi Bahwa RPP Bapak dan Ibu Sudah Berhasil Diunggah Siap Digunakan Untuk Simulasi Mengajar Dan juga Wawancara Di Program Sekolah Penggerak Nah ini Mohon izin ya Karena ini aplikasi Demo Ini nanti cukup lama Nah Nanti Setelah Bapak dan Ibu Sukses Setelah Bapak dan Ibu Sukses Mengunggah RPP-nya Di sini Maka nanti Secara otomatis Akan muncul Akan muncul Di SIMPSP Di sini Ketika Bapak dan Ibu Klik Saya sudah Punya RPP Nah tadi kan Bapak dan Ibu Sudah membuat Di sini Sudah berhasil Kemudian nanti Bapak dan Ibu Tinggal klik Kembali Ke SIMPSP-nya Sudah Punya RPP Nah maka Nanti Warning ini Nanti harusnya Ini akan hilang Dan muncul Judul RPP Yang tadi Diunggah Judul RPP-nya kan Tadi yang saya Unggah di sini Yang ini ya Hewan dan Tumbuhan Di sekitar Kita Ini saya Coba kembali Nah Simpan RPP Berhasil Ya ini RPP-nya Hewan dan Tumbuhan Di sekitar Kita Kemudian di sini Statusnya Sudah terbit Statusnya Sudah terbit Kalau misalkan Kita kembali Ya ke sini Kembali ke sini Saya sudah punya RPP Nah Sistem mendeteksi RPP yang Anda Miliki Silahkan pilih RPP terbaik Anda Ya silahkan pilih RPP terbaik Anda Artinya Bapak dan Ibu kan Sebetulnya di sini Bisa menambah RPP lagi Bisa menambah RPP Tidak ada batasan Bapak dan Ibu Bisa membuat Satu Dua Tiga Empat Lima Silahkan Tapi nanti Bisa dipilih Kira-kira yang terbaik Yang mana ya Yang akan digunakan Untuk Simulasi Mengajar Dan juga Wawancara Nah makanya di sini Bapak dan Ibu Bisa memilih Kalau misalkan punya Dua RPP Pilih salah satu Kalau hanya satu Ya di sini Pilihnya RPP yang sudah dibuat tadi Contoh ini Hewan dan tumbuhan Di sekitar kita Ya kemudian klik Konfirmasi RPP Nah ini yang tadi Saya sampaikan Kenapa butuh Konfirmasi RPP Kembali lagi Bapak dan Ibu Sebetulnya Di aplikasi Guru berbagi Ya di sini Bisa memiliki Lebih dari Satu RPP Ya Bapak dan Ibu Tinggal klik Konfirmasi RPP Seperti ini Nah sekarang Tidak blank lagi Konfirmasi RPP nya Sudah sesuai Hewan dan tumbuhan Di sekitar kita Ya membuat RPP Sudah Jadwal terkonfirmasi Secara otomatis Kalau misalkan Ternyata Wah Saya salah pilih nih Atau RPP nya Ada yang salah Apakah masih Boleh diubah Boleh Selama Bapak dan Ibu Masih belum melakukan Simulasi mengajar Dan wancara Boleh diubah Contoh misalkan Bapak dan Ibu Dapat tanggal Simulasi mengajar Dan wancaranya itu Di tanggal 26 Misalkan 26 November Nanti masih lama Boleh Bapak dan Ibu Bisa mengubah RPP Tinggal klik ubah Seperti ini Nah maka nanti Tinggal unggah lagi Nanti dipilih lagi RPP nya yang mana Lakukan lagi Konfirmasi Ya seperti itu Nah Kalau RPP nya sudah Dikonfirmasi Jadwalnya ini tadi Given by system Ya otomatis Diberikan oleh sistem Tidak bisa diubah-ubah Kalau jadwal Di sini ada catatan Pastikan Anda hadir Minimal 15 menit Sebelum sesi dimulai Nah tadi sudah disampaikan Juga oleh Mbak Indri 15 menit Sebelum sesi dimulai ini Bukan berarti Bapak dan Ibu Melakukan persiapan Membuka laptopnya Terlebih dahulu Kemudian menyiapkan Segalanya Tidak Tapi usahakan 15 menit ini Bapak dan Ibu Sudah siap semuanya Tadi ya Apa namanya Sarana-prasarana Untuk simulasi mengajarnya Papan tulisnya Kalau ada Atau alat-alat yang lain Alat peraga Yang sudah disiapkan Itu disiapkan di awal Nanti Bapak dan Ibu Tinggal masuk Ke ruangan Google Meet Bagaimana caranya Caranya di bawah Disini tinggal klik Detail jadwal Anda Ya untuk masuk Ke ruangan Google Meet Atau ke ruangan Simulasi mengajar Renewancara Tinggal klik Detail jadwal Anda Nanti Bapak dan Ibu Akan diarahkan Kelaman yang baru Nah jadi disini Detailnya Bapak dan Ibu ya Ada waktunya Waktu countingnya Misalkan ini Waktu menuju Ke simulasi Mengajar dan wawancaranya Satu hari Dua jam Kemudian disini Ada tombol Bapak dan Ibu Tautan ke Google Meet Kemudian disini Ada Kontakt pemantau Nah ini yang tadi Disampaikan oleh Bapak Indri Ini Dami ya Data Dami Jadi nanti Kalau Bapak dan Ibu Misalkan Ada kendala Ada kendala Pada saat simulasi Mengajar dan wawancara Misalkan Tidak bisa masuk Atau tiba-tiba Berhalangan hadir Dengan alasan tertentu Silahkan bisa Mengontak Tim Pemantau Jadi Satu kandidat Nanti akan memiliki Satu orang Pemantau Nah pemantau ini Nanti akan membuka Jalur komunikasi Bapak dan Ibu Dalam melakukan Simulasi mengajar Dan juga wawancara Akan membantu Bapak dan Ibu Untuk masuk ke ruang Google Meet Jika ada kendala Halus seperti apa Nanti akan dipandu Oleh tim Pemantau Kemudian di bawah Disini Bapak dan Ibu Ada Jadwal Disini tim penilai Mulai 5 November Misalkan Ini sesuai dengan jadwal Di sebelah kanan Disini Pastikan Anda bersiap 15 menit Ini panduan-panduannya Atau aturan-aturannya Nah Kemudian disini Tim penilai Tersedia Nah Kalau misalkan disini Tim penilai tersedia Artinya Bapak dan Ibu Sudah pasti ada Tim penilai Yang akan melakukan Uji Simulasi mengajar Dan juga wawancara Terhadap Bapak dan Ibu Nah kemudian Di bawahnya disini Ada panduan-panduan Kita fokus Bapak dan Ibu Ke nomor 5 Disini ya Ke nomor 5 Ini yang tadi Disampaikan oleh Mbak Indri Bapak dan Ibu ini Seperti saya Berbicara Di depan Panelis Di depan tim asesor Dan juga pemantau Memperagakan Mempraktekan Bagaimana melakukan Simulasi mengajar Dan juga nanti Akan diwawancara Nah Cara masuknya Bapak dan Ibu Disini ya Tinggal diklik Untuk mulai Simulasi mengajar Dan juga Wawancara Tinggal diklik Nanti akan Muncul Laman Seperti ini Pertama Bapak dan Ibu Yang harus diperhatikan Adalah Pastikan Pastikan Bapak dan Ibu Login Dengan Menggunakan Akun Gmail Sudah login Dengan menggunakan Akun Gmail Atau Mail.google.com Jadi pastikan Bapak dan Ibu Sudah memiliki Email Email dari Gmail ya Dari Google Emailnya Jangan dari Yahoo Kalau dari Yahoo Tidak bisa digunakan Kalau misalkan Tidak punya Misalkan Bapak dan Ibu Sudah kepepet banget nih Boleh lah Pinjam punya Anaknya Misalkan punya suaminya Atau punya istrinya Tapi nanti Bapak dan Ibu Silahkan laporkan Ke pemantau Silahkan laporkan Ke pemantau Karena Ada beberapa Apa ya Ada beberapa Akes di angkatan pertama Misalkan Nama saya Suyana Nama saya Suyana Tapi ketika Saya login Kesini Ke Google Meet Ini Karena saya Tidak punya Akun Google Saya pinjam Punya anak saya Nama anak saya Putri Pada saat Muncul Di pemantau Atau di Tipanis Kok ini putri Padahal Kandidatnya Namanya Misalkan Suyana Nah nanti Silahkan Bapak dan Ibu Sebelum masuk Laporkan dulu Ke tim pemantau Bapak Ibu Karena saya Tidak memiliki Akun Google Saya pinjam Gmail Punya anak saya Atas nama putri Nanti mohon Disetujui Ketika saya Masuk ke Room Google Meet Ya seperti itu Intinya dilaporkan Ke pemantau Bahwa Bapak dan Ibu Menggunakan Gmail Orang lain Terus kemudian Bapak dan Ibu Nanti Pastikan Bapak dan Ibu Kameranya Disini Menyala Bapak dan Ibu Pastikan kameranya Menyala Jadi Karena ini Kita izin Untuk bergabung Google Meet Ini Mohon izin Saya berpindah Share Terlebih dahulu Nah Bisa jadi nanti Bapak dan Ibu Yang tampil Adalah seperti ini Yang tampil Seperti ini Ketika tadi Klik Menuju Ke Google Meet Munculnya Seperti ini Allow me to use Your camera And microphone Nah Ini Banyak kejadian Bapak dan Ibu Di angkatan pertama Biasanya ini Hanya terjadi Untuk Kepala sekolah Yang memang Baru pertama kali Menggunakan Google Meet Atau Browsernya Atau Perambannya Baru pertama kali Digunakan Mengakses Google Meet Jika muncul Seperti ini Bapak dan Ibu Langkah pertama Ini di pojok kanan atas Muncul seperti ini Klik Allow Jangan Block Ini artinya Adalah Jadi Perambannya Atau Browsernya Ini meminta Identifikasi Untuk menggunakan Mikrofon Dan juga kamera Jadi Mewajibkan Jadi aplikasi ini Google Meet Ini Mewajibkan Bapak dan Ibu Menggunakan Mikrofon Dan juga kamera Nah Diberikan izin Atau tidak Bapak dan Ibu Harus pilih Allow Agar nanti Kamera Dan mikrofonnya Bisa dinyalakan Jadi jangan Jangan pilih Yang block Kalau pilih Di block Nanti berarti Kamera dan Mikrofonnya Tidak bisa Digunakan Kalau terlanjur Di block Bapak dan Ibu Harus menggunakan Browser yang lain Contoh misalkan Menggunakan Mozilla Menggunakan Opera Atau Menggunakan Safari Dan sebagainya Tapi Kalau misalkan Bapak dan Ibu Allow Disini ya Klik Allow Artinya nanti Bapak dan Ibu Bisa menggunakan Kamera Dan juga mikrofon Nanti bisa diaktifkan Setelah di allow Nanti Bapak dan Ibu Bisa klik Dismiss Kemudian Baru Nanti Bapak dan Ibu Bisa Lanjut Ke Sini ya As to join As to join Untuk masuk ke Ruangan Google Meet Jadi sekali lagi Pertama Bapak dan Ibu Pastikan sudah Login ke Gmail Ya disini Sudah login ke Gmailnya Tinggal ketik saja Di Google Gmail Atau login ke Google Diketik di Google Nanti akan diarahkan Kemudian yang kedua Pastikan Kamera dan mikrofonnya Aktif Jadi disini muncul Apa namanya Gambar Bapak dan Ibu Ya seperti ini Ini saya tidak bisa Apa ya Mensimulasikan Untuk kameranya ya Karena bentrok dengan zoom Sudah dimatikan juga Tidak bisa Kemudian yang ketiga Tinggal ask to join Nah Yang terakhir Bapak dan Ibu Harap Tidak untuk Menggunakan Browser Bawaan dari Microsoft Microsoft Edge Apalagi Yang versi lama Jadi Usahakan Bapak dan Ibu Browsernya Menggunakan Google Chrome Atau Mozilla Google Chrome Atau Mozilla Firefox Ya seperti itu Nah jadi ketika nanti Ask to join Misalkan ya Bapak dan Ibu Ijin sebentar Nah seperti ini Nanti ask to join Nah ini akan Muter-muter Terlebih dahulu Bapak dan Ibu You will join the call When someone lets you in Nah ini artinya Bapak dan Ibu Ya Ini meminta Persetujuan untuk masuk Nah nanti ini akan di approve Oleh Asesor Ini disini ada Mas Divab Seolah-olah sebagai asesor Setelah Bapak dan Ibu Masuk kesini Nanti disini Nanti akan ada Tiga orang yang sudah Masuk terlebih dahulu Yaitu dua orang asesor Dan juga Satu pemantau Ya ada dua asesor Dan juga satu pemantau Nanti asesor Dan pemantau juga sama Kameranya akan dihidupkan Akan menyapa Bapak dan Ibu Menanyakan Identitas Ya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Indri Pertanyaan-pertanyaan awalnya Seperti apa Dan nanti Bapak dan Ibu Tinggal mengikuti proses Simulasi Mengajar Dan juga Wawancara Kalau sudah masuk Seperti ini Artinya Bapak dan Ibu Nanti tinggal mengikuti Instruksi dari asesor Untuk melakukan Simulasi Mengajar Dan juga Wawancara Kalau masih belum Berhasil Pada saat Paksanaan Bapak dan Ibu Harap segera Dilaporkan Ke Pemantau Ya harap segera Dilaporkan Ke pemantau Bahwa Bapak dan Ibu Memiliki kedala Untuk masuk ke Room Google Meet Ini Nah Bapak dan Ibu Sebetulnya Secara Aplikasi Secara aplikasi Di Simulasi Mengajar Wawancara ini Biasanya Biasanya Kedalanya Pada saat Masuk ke ruang Google Meet ini Itu ada Dua Pertama Memang Kendala Secara teknis Yang tidak bisa Kita hindari Misalkan Internetnya terputus Atau melambat Atau listriknya mati Atau komputernya Hang Yang kedua Kendalanya adalah Bapak dan Ibu Belum Login Ke Gmail Belum Login Ke Gmail Nah jadi Pastikan Sebelum Simulasi Mengajar Wawancara Sekali lagi Bapak dan Ibu Sudah memiliki Akun Gmail Yang nanti Bapak dan Ibu Bisa cari Di Google Atau yang sudah Terbiasa punya Email Kan biasanya Tinggal login Saja Ke Gmail Agar nanti Bisa masuk ke Proses Simulasi Mengajar Dan juga Wawancara Nah Mungkin Seperti itu Bapak dan Ibu Yang bisa Saya sampaikan Oh iya Mohon maaf Satu lagi Bapak dan Ibu Kalau misalkan Misalkan Ini kan nanti Untuk Unggah RPP Itu akan Dimulai besok Ya akan Dimulai besok Pagi Silahkan Bapak dan Ibu Bisa langsung Mengunggah RPP Jadi besok pagi Dimulai jam 7 Atau jam 8 Silahkan bisa Langsung Dicek ke Aplikasi SIMPKB Login Kemudian Melakukan Unggah RPP Ya melakukan Unggah RPP Sekaligus Bapak dan Ibu Bisa mengecek Apakah jadwalnya Sudah tersedia Atau belum Kalau misalkan Munculnya adalah Disini ya Munculnya Kalau ini kan Anda sudah Diberikan jadwal Oleh sistem Nah kalau misalkan Disini munculnya adalah Mohon maaf Saat ini Jadwal Anda Sedang diproses Artinya Bapak dan Ibu Masih menunggu Penjadwalan Ya penjadwalannya Nanti akan Otomatis diberikan Oleh sistem Paling lambat Tanggal 4 Ya tanggal 4 Besok berarti Pukul 23.59 Mudah-mudahan Seluruh kandidat Sudah mendapatkan Jadwal Jadi sehingga Bapak dan Ibu Punya waktu Untuk Membuat Atau mengunggah RPP Yang nantinya Digunakan Untuk simulasi Mengajar Dan juga wancara Jadi sekali lagi Silahkan besok Sudah bisa mulai Dicek Bapak dan Ibu Terkait Penjadwalannya Apakah sudah muncul Atau belum Dan yang pasti Besok Bapak dan Ibu Sudah bisa melakukan Unggah RPP Baik Mungkin itu saja Bapak dan Ibu Yang bisa saya sampaikan Sesara teknis Aplikasi Nanti Untuk panduannya Sekali lagi Bisa dibaca Di sini ada Dua link Untuk menuju Kepanduan Untuk RTP Silahkan bisa Diklik Bisa dibaca Jika misalkan Ada kendala Nanti bisa Menghubungi Tipe bantau Atau Silahkan bisa Mencermati Dari panduan Yang ada di sini Karena sudah Dilengkapi dengan Gambar dan juga Petunjuk-petunjuk Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke Moderator Terima kasih